Halo semuanya, kita lanjutkan tutorial kita yang lain dari Nusabot, yaitu sekarang kita akan membuat sebuah proyek untuk mengatur SSID dan password dari ISP8266 secara dinamis. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikan SSID dan passwordnya di dalam kode program, melainkan teman-teman bisa gunakan web browser untuk mengatur dan mengganti SSID dan passwordnya. Nusabot disini sudah menyediakan example-nya yang bisa teman-teman langsung gunakan untuk proyek teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa buka di github.com.nusabot.iot.dsp8266-dynamicssid. Link akan kita taruh di description box, jadi teman-teman bisa langsung mengunduhnya di repository Nusabot. Dan teman-teman bisa melakukan clone untuk repository-nya, ataupun unduh dalam bentuk zip. Dan teman-teman nanti akan disediakan 4 buah file, sttml.edge, license.readme.md, dan SSID.dynamics.ysp8266.ino. Yang akan kita gunakan cukup 2 file, yaitu .inno dan .edge-nya. Jadi setelah teman-teman unduh, download dalam bentuk zip ya. Kemudian teman-teman ekstrak file tersebut, dan buka .inno-nya menggunakan Arduino IDE. Setelah teman-teman buka, menggunakan Arduino IDE. Kode program example dari Nusabot sudah diberikan untuk teman-teman semua. Teman-teman tinggal gunakan saja kode program ini. Dan di bagian stml.edge, teman-teman sudah disediakan pulang untuk halaman stml-nya, sehingga teman-teman bisa langsung gunakan. Kemudian di bagian konfigurasi wifi, teman-teman bisa ganti. Jadi konsepnya adalah dari proyek ini, pada saat pertama kali ISP8266 itu dinyalakan, dia akan berlaku sebagai akses point dan menjadi web server. Kemudian teman-teman membuka alamat IP dari ISP8266-nya melalui browser untuk memasukkan SSID dan password-nya. Ketika SSID sudah dimasukkan, maka SSID dan password tersebut akan disimpan ke dalam variable SSID new dan pass new. Seperti itu. Kemudian ketika sudah dimasukkan, ISP8266-nya akan berganti mode menjadi mode client dan dia akan menghubungkan ke SSID yang baru saja teman-teman ketikan sekaligus dengan password-nya. Jadi konsepnya seperti itu. Dan nanti ketika sudah terhubung, kita akan tampilkan perintah yay terhubung. Dan tentu saja teman-teman bisa memberikan operasi-operasi lain setelah terhubung. Katakanlah setelah SSID, setelah ISP8266-nya terhubung, teman-teman ingin membaca sensor sekaligus ingin terhubung dengan MQTT broker. Jadi teman-teman nanti letakkan di sini, di dalam else, untuk kode program yang ingin teman-teman gunakan jika sudah terhubung ke wifi. Dan jika belum terhubung ke wifi, teman-teman letakkan di dalam if-nya. Dalam if SSID new sama dengan kosong. Seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya membuat kode program untuk SSP8266 ini dapat diatur SSID dan password-nya secara dinamis, maka teman-teman bisa bergambung dengan membership di nusabot.id. Di situ teman-teman akan dijelaskan per baris kode program setiap kode program yang diketikan di example ini. Sekaligus teman-teman juga bisa belajar proyek-proyek IoT lainnya, tips-tips trik IoT lainnya. Oke, setelah teman-teman unduh dan teman-teman buka untuk SSP8266-nya, selanjutnya teman-teman klik tools. Kemudian masuk ke board, teman-teman pastikan board-nya yang dipilih adalah USB8266 dan pilih board-nya. Di sini saya menggunakan .mcu, oleh karena itu kita akan gunakan .mcu. Kemudian teman-teman masuk ke port-nya, pastikan port-nya sudah terhubung. Silahkan teman-teman hubungkan USB8266-nya menggunakan USB. Di sini saya menggunakan USB 0, jika teman-teman menggunakan macOS akan tampil sama seperti ini. Jika teman-teman menggunakan distribusi Linux pun seperti ini. Dan jika teman-teman menggunakan Microsoft Windows, maka akan tampil COM1, COM2, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman tinggal upload saja untuk kode programnya ke USB8266-nya. Tunggu sampai proses upload selesai. Dan nanti kita akan coba membuka web browsernya untuk memasukkan SSID dan password-nya. Setelah terhubung, nantinya dia akan eksekusi kode program serial print yang terhubung. Seperti itu. Kita tunggu sampai proses kompilasi selesai dan proses upload selesai. Proses upload sudah selesai. Kita akan hubungkan komputer kita, ataupun handphone kita, tab kita, dan semua perangkat apapun yang teman-teman gunakan ke SSID Nusabot Device. Kita hubungkan dulu Wi-Fi-nya. Di sini saya masih terhubung ke follow-at Nusabot. Sekarang saya hubungkan ke Nusabot Device. Nusabot Device ini adalah SSID yang diberikan oleh ISP8266-nya. Kita hubungkan. Dan nantinya, ISP8266-nya akan kita atur untuk dapat terhubung ke follow-at Nusabot. Oke, seperti itu. Dan teman-teman bisa buka serial monitornya. Nanti di situ ditampilkan untuk IP address dari ISP8266-nya. Seperti ini. 192.168.4.1 Selanjutnya kita buka web browser. Pastikan sudah terhubung ya untuk Nusabot Device-nya. Teman-teman buka web browser. Kemudian ketikan 192.168.4.1. Kita masuk ke IP tersebut. Dan kita akan disajikan tampilan untuk memasukkan SSID dan password-nya. Nah, untuk SSID-nya kita akan gunakan follow-at Nusabot. Jadi nanti ISP8266-nya akan terhubung ke follow-at Nusabot. Seperti itu. Untuk password-nya teman-teman ketikan. Dan teman-teman simpan. Setelah teman-teman simpan, akan muncul pesan pengaturan berhasil disimpan. Seperti itu. Dan jika teman-teman masuk ke Wi-Fi-nya lagi, dia akan hilang Nusabot Device-nya. Kemudian teman-teman masuk kembali ke serial monitor-nya. Maka dia sudah terhubung ke jaringan menjadi Y terhubung. Dia menyekusi kode program yang ada di else-nya. Jadi seperti itu untuk membuat SSID dan password dari ISP8266 secara dinamis. Tentu saja teman-teman bisa menyimpan variable SSID new dan pass new ini ke dalam read-only memory ataupun SD card ataupun penyimpanan yang lainnya. Seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkan tombol untuk mengatur ulang SSID dan password-nya. Jadi ketika tombol ditekan, teman-teman langsung mengeksekusi server.handleclient sehingga nanti SSID-nya beralih mode lagi ke access point. Jadi seperti itu tutorial dari Nusabot. Semoga dapat teman-teman pahami dan praktekkan. Kita akan lanjutkan di tutorial yang lainnya.